Intro Engkau gemilang Malam kembalang Malam kembalang Hah? Intro Intro Halo dus Rebahaners Tumjahabiho Atkesihe Yang artinya Halo teman-teman Rebahaners Dimanapun kalian berada Bagaimana kabarnya Kembali lagi Bersama saya John Still In House Saya sangat bersemangat Sekali hari ini Dan semoga anda juga bersemangat Karena kali ini Saya akan merangkum Sebuah film yang Sangat amat brutal Dan beradrenalin Melebihi iuran BPJS Film ini berjudul Nobody Dirilis pada tahun 2021 Dan yang paling menarik adalah Penulis film ini Ternyata sama dengan Penulis film John Wick Yaitu Derek Kolstad Juga produsernya Sama dengan produser film John Wick Yaitu David Leitch Jadi jangan heran Jika ada beberapa Kesamaan style Dan karakter Yang mungkin 11-12 Tidak jauh beda Tapi saya pastikan Film Nobody ini Memiliki plot cerita Yang cukup berbeda Dengan John Wick Penasaran? Langsung saja Pasang hands-free Simetriskan Pesies Serebahan Longgarkan celana pacar Selamat menonton Dan seperti biasa Ayo kita mari katakan Bersama saya dengan Penuh semangat Dan penuh Suka cita Satu Dua Tiga Cekicro Tidak jauh beda Sebagai bagian Sebagai bagian administrasi Yang mana Hari-harinya diisi Dengan rutinitas Yang monoton Dan begitu-begitu saja Tanpa ada sesuatu Yang beradrenalin Sedikitpun Hingga suatu malam Kediaman Hatch pun Didatangi oleh Dua pencuri Yang mana Hatch Berhasil Memerugoki mereka Namun karena Suatu alasan tertentu Hatch pun Membiarkan mereka Mengambil sejumlah Uang receh Yang jumlahnya Tidak terlalu banyak Tak diduga Anak sulung Hatch pun Berhasil menyergap Salah satu pencuri itu Dan ketika Si pencuri yang lain Teralihkan perhatiannya Kita akan melihat Hatch memegang Sebuah tongkat golp Dan berniat Untuk memukulnya Namun apa yang terjadi Hatch justru Meminta anaknya Untuk melepaskan Pencuri itu Dan membiarkan Mereka berdua Kabur begitu saja Alhasil Anak sulungnya Pun merasa Sangat kecewa Dengan tindakan Hatch Ditambah sikap polisi Yang seolah Ikut menunjukkan Rasa kecewa Terhadap sosok Ayah Sepertinya Tak bisa dipungkiri Kejadian tersebut Pun menimbulkan Dampak negatif Yang mana hal itu Cukup menjadi bukti Bahwa sosok Hatch sebagai ayah Sekaligus pelindung keluarga Mulai mendapatkan Keraguan dari istri Dan anak sulungnya Kecuali si Bontot Yang masih kecil Tak cukup sampai situ Tetangga sebelah rumahnya Pun memberikan Sindiran keras Dengan mengatakan Bahwa jika rumahnya Kemalingan Dia tentu tidak akan Tinggal diam Dan akan memberikan Sedikit pelajaran Kepada para maling tersebut Dan itu Cukup membuat Hatch terosting Tak hanya di rumah Di tempat kerjanya pun Hatch mendapat Perlakuan yang kurang Menyenangkan Ketika adik istrinya Alias adik iparnya Sendiri Menyayangkan Kejadian semalam Dan memberikan Sebuah pistol Untuk Hatch Berjaga-jaga Ini adalah Ayah mertuanya Alias pemilik Perusahaan Tempatnya bekerja Dimana beliau Membicarakan Tentang rencana Hatch Membeli perusahaannya Ini Karena dengan Usianya yang Sudah tua Beliau Atau sang mertuanya Ini berniat Untuk pensiun Namun Karena harganya Belum sesuai Hatch pun diminta Untuk memikirkannya Kembali Diluar Kepenatan Dan rutinitasnya Tersebut Hatch ternyata Memiliki sebuah Radio khusus Di kantornya Dimana dia Sering berbicara Dengan seseorang Yang nampaknya Adalah teman lama Dimana hal itu Menjadi sebuah Pertanyaan misterius Tentang Siapakah sosok Hatch ini sebenarnya Dan percakapan Hatch dengan seseorang Di radio tersebut Akhirnya menguak Sebuah fakta menarik Tentang alasan Kenapa Hatch Tidak melakukan Perlawanan Di malam itu Karena ternyata Hatch sudah Mengetahui secara Detail tentang Kedua pencuri itu Yang mana mereka Berdua adalah Sepasang suami istri Yang kemungkinan besar Sedang mengalami Masalah ekonomi Karena jika mereka Adalah maling profesional Yang sering melakukan Aksi Tidak mungkin Mereka melakukan Pencurian Hanya untuk Sejumlah uang Receh yang jumlahnya Tidak terlalu banyak Dan yang paling menarik Dari semua itu Adalah Pistol yang mereka Gunakan saat malam itu Sama sekali Tidak berpeluru Dan itulah Alasan kuat Kenapa Hatch Tidak melakukan Perlawanan Clear ya? Nah Dengan semua fakta Barusan Dan dengan semua Analisa yang bisa Hatch lakukan Ini jelas menambah Rasa penasaran saya Kalian Kita semua Tentang Siapakah sosok Hatch Yang sebenarnya Selepas pulang kerja Hatch pun pergi Kepati Jompo Untuk menjenguk Ayahnya Yang tentu Sudah abah-abah Dimana beliau Hanya bisa duduk Di atas sofa Sambil menonton Video IQ7 Di televisi Saat pulang Hatch pun berdiri Tepat di depan rumah Dimana dia melihat Keluarganya sendiri Dan merasa bahwa Dia cukup kecewa Dengan diri sendiri Yang gagal Menjadi sosok pelindung Bagi keluarga Dan itu cukup Membuat Hatch Merasa laleles Saat sudah masuk rumah Istri dan anak sulungnya Pun masih bersikap Cuek terhadapnya Namun ketika Si Bontot mengeluhkan Tentang kalung anjingnya Yang hilang Dan mungkin terbawa Oleh kedua pencuri semalam Disitulah Hatch Benar-benar Sangat emosi Dengan cepat Hatch pun kembali Kepati Jompo Tempat ayahnya tinggal Dimana dia Mengambil sebuah pistol Yang disimpannya disana Dan dengan sebuah Petunjuk yaitu Tato pada lengan Si pencuri Yang dia lihat Malam itu Hatch pun berencana Untuk mencari Kedua pencuri itu Dan mengambil Kembali kalung anjing Milik anaknya Setelah mendatangi Beberapa tempat Pembuatan Tato Sampailah Hatch Di sebuah tempat Tato Yang sudah berdiri Puluhan tahun Dimana tempat itu Diisi oleh orang-orang Yang bukan sembarangan Dan kedatangan Hatch kesana Cukup menarik Perhatian orang-orang Tersebut Namun yang menarik Adalah Ketika salah satu kakek Melihat Tato Pada lengan Hatch Dia pun seketika Terkejut Dan mengatakan Terima kasih atas Jasamu Lo 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 Thank you for your service Saat si kakek Masuk ruangannya Dan mengunci pintunya Dengan sangat Amat rapat Disitulah orang-orang Tersebut mulai Berubah sikap Dan dengan senang hati Mau membantunya Sampai segitunya Loh Makin penasaran kan Tak membuang waktu Hatch pun terlihat Sudah berada Di kediaman Kedua pencuri itu Dimana Hatch muncul Seperti Baba Yaga Alias The Boogeyman Dan langsung Meminta kalung anjing Anaknya dikembalikan Namun saat Hatch Akan berbuat hal Yang lebih dari itu Tiba-tiba Aksinya terhenti Ketika melihat Bayi kedua pencuri itu Menangis Hingga Hatch pun Kesal sendiri Dan memukul-mukul Tembok Higa kedua Tangannya berdarah Dan disinilah Dia sekarang Duduk di dalam bus Menuju rumah Dengan semua Perasaan kesal Yang gagal Untuk dilampiaskan Namun suatu Keberuntungan terjadi Ketika ada Sekelompok pemuda Yang mabuk Dan masuk ke dalam bus Dimana hal itu Membuat Hatch Ketika tersenyum Karena akhirnya Mendapat sasaran empuk Untuk dijadikan Bahan pelampiasan Emosinya Gila sih anjir Dan ketika Para penumpang Ketakutan Karena kedatangan Sekelompok pemabuk Hatch pun dengan Santainya berjalan Melewati mereka Kemudian Mempersilahkan Sang supir Untuk keluar Lalu masuk kembali Ke dalam bus Dan mengunci rapat Pintunya Lantas Apa yang akan Dilakukan Hatch Ya Dia akan Menghajar Mereka semua Terjadi perkelahian Satu lawan Lima pungda Tinggi besar Dimana Hatch Yang memiliki Perawakan kurus Dengan brutalnya Menghajar mereka semua Yang mana adegan ini Cukup ditampilkan Secara realistis Dan itu Sangat-sangat Beradrenalin Dan sampai sini Sudah jelas Bahwa Hatch Adalah pria Yang bukan Siapa-siapa Tapi bukan Pria sembarangan Ketika di rumah Sang istri pun Awalnya terkejut Dengan banyaknya Luka di tubuh Hatch Namun Tanpa banyak Pertanyaan Dia pun Mengubati Hatch Dengan sepenuh hati Dan menemaninya Sampai dia Tertidur lelap Sementara itu Adegan berpindah Ketempat lain Dimana kita akan Melihat seseorang Semacam mafia Bernama Julian Kuznesop Atau biasa dipanggil Yuli Yang mana Yuli Terlihat berjoget Dan bernyanyi Di sebuah klub malam Yang cukup ramai Pada malam itu Yuli 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 sendiri adalah Seorang mafia Rusia Yang memiliki Usaha penyimpanan uang Yang mana rekan-rekan Sesama mafianya Mempercayakan Semua uang mereka Di tempat penyimpanan Milik Yuli Dan saat mereka bersama Yuli pun ditegur Oleh para rekannya Mengenai sikap Tidak gagah dirinya Saat berjoget Dan bernyanyi Di depan umum Yang mana sikapnya Tersebut Dianggap Bisa menurunkan Kepercayaan Sebagian besar Dari mereka Karena Menunjukkan Tidak adanya Wibawa Dan rasa hormat Dalam diri Yuli Dan apa yang dilakukannya Yuli Tiba-tiba memecahkan gelas Kemudian menyerang Salah satu pengunjung Di sana Lalu menggorok lehernya Tepat di depan Para rekannya tersebut Dan itu Cukup membuktikan Bahwa Yuli Adalah orang yang berbahaya Yang bisa membuat Kepercayaan mereka meningkat Tak lama Yuli pun mendapat telepon Bahwa adiknya Sedang dirawat Di rumah sakit Yang mana adiknya Tersebut ternyata Adalah salah satu korban Dari had saat peristiwa Di dalam bus tadi Yuli pun marah besar Dan mencoba Mengintrogasi Satu persatu Teman adiknya Mengenai pelaku Yang telah membuat Adiknya bebak belur Dimana salah satu Temannya tersebut Berhasil mendapatkan Kartu identitas kerja Milik si Hudge Singkat cerita Esok pagi pun tiba Hudge pun terlihat Sudah pulih Seperti sedia kalah Dan tak lama Mendapat panggilan telepon Dari teman Yang biasa menemannya Di radio Yang mana temannya tersebut Memperingatkan Tentang kejadian semalam Bahwa salah satu orang Yang dihajar Hudge Adalah anggota keluarga Dari seorang mafia Rusia Berbahaya Yakni Yuli Untuk mencari informasi Mengenai si Yuli ini Hudge pun pergi Ke tukang cukur Dimana disitu Ada seseorang Yang cukup penting Entah siapa itu Tapi sekilas Saya sudah bisa menebak Bahwa orang tersebut Kemungkinan besar Adalah sebuah agensi Yang pernah memperkerjakan Hudge di masa lalu Dan setelah melihat Dokumen tentang Yuli Hudge pun sedikit pun Tidak menyesali Tentang perbuatannya semalam Dan akan menghadapi Setiap resiko Atas tindakannya tersebut Yuli sendiri Memberikan kartu Identitas kerja milik Hudge Kepada staffnya Dimana staff tersebut Menyuruh Salah satu orang Dari pihak pemerintahan Atau Pentagon Untuk melacak alamat Dan semua hal Tentang Hudge Dan alangkah kagetnya Si staff tersebut Ketika mengetahui Bahwa Hudge Adalah orang yang Sangat berbahaya Dimana kita bisa melihat Beberapa foto Yang memperlihatkan Tentang keberutalan Hudge Di masa lalu Sampai-sampai Si staff tersebut Memutuskan untuk Tidak ikut campur Dan mengundurkan diri Dari pekerjaannya Saat itu juga Anjing Gatuh sampai Semenakutkan Itukah sosok si Hudge ini Anjir Saat Hudge dan keluarga Sedang makan malam Di luar dugaan Yuli ternyata Bergerak lebih cepat Dari dugaan Dimana dia mengirimkan Beberapa pasukan Ke alamat rumahnya Untuk menghabisi Hudge Beserta seluruh keluarganya Dengan cepat Hudge pun meminta mereka Untuk masuk ke ruang basement Dimana mereka semua Dibuat bingung Bercampur kaget Saat mengetahui Bahwa ruang basement mereka Selama ini Ternyata memiliki Teknologi yang cukup canggih Dan di saat Keluarganya bingung Dengan semua ini Hudge pun meminta Mereka semua Untuk tetap tenang Dan jangan panggil 9-1-1 Jangan panggil 9-1-1 Ketika pasukan Yuli masuk Sesaat saya diingatkan Dengan film John Wick Ketika rumahnya Didatangi oleh Beberapa pasukan Kiriman mafia Rusia Bernama Vigo Masih ingat kan? Dan sekarang Saya semakin dibuat penasaran Apa yang akan dilakukan Hudge kepada Para pasukan Yuli ini Faktanya Hudge ternyata Memiliki jiwa brutal Dua kali lipat Lebih sadis Dibandingkan John Wick Dimana Hudge membantai Sebagian besar pasukan Yuli Dengan begitu gila Meskipun akhirnya Dia harus tertangkap Karena disetrum Dari belakang Namun bukan Hudge Namun bukan Hudge namanya Jika dia bisa tertangkap Dengan begitu mudah Karena saat dalam perjalanan Hudge pun bisa melepaskan Borgol dengan cukup mudah Dan membuat mobil mereka terguling Yang membuat ketiga pasukan Itu tewas Mengenaskan Hudge pun kembali ke rumah Dan membersihkan diri Dimana dia dengan tenangnya Membawa istri dan anaknya keluar Dan melihat Begitu banyak jasad Bertebaran Kemudian menyuruh mereka Untuk pergi ke tempat aman Sampai situasi Benar-benar Kondusif Karena masih bingung Dengan apa yang terjadi Sang istri pun bertanya Mengenai apa yang Terjadi sebenarnya Namun Hudge Yang low profile Memintanya untuk Percaya dan yakin Bahwa situasi ini Akan kembali cager Setelah istri dan anaknya Pergi ke tempat aman Hudge pun membuka kotak Berisi emas batangan miliknya Yang mana itu adalah Sisa harta Dari pekerjaannya Di masa lalu Kalau di John Wick Kan dia punya koin emas tuh Yang kalau dibuka Isinya coklat Nah Kalau disini Hudge punya emas batangan Sementara itu Sang ayah yang berada Di panti jompo pun Didatangi oleh Dua orang suruhan Yuli Yang mana mereka bermaksud Untuk membunuh beliau Sesuai perintah Dari Yuli Dan anda Akan benar-benar Olohok Sekaligus terkejut Ketika melihat Kedua orang suruhan tersebut Sama sekali tak berkutik Ketika ayah Hudge Yang sudah tua renta Ternyata Lebih berbahaya Dari yang dibayangkan Setelah meledakan rumah Beserta semua Jasad pasukan Yuli Hudge pun menemui Ayah mertua Untuk membeli perusahaan Tempatnya bekerja Dengan emas batangan Yang dia bawa Si adik ipar pun Menolak kesepakatan tersebut Dan sempat Akan memukulnya Namun Hudge Yang sudah tidak peduli Pun dengan cepat Memukul perut Si adik ipar Yang mana dia Sangat amat Terlihat kesakitan Untuk kemudian Hudge memintanya Untuk tarik nafas Pelan-pelan Dan duduk dengan manis Di sisi lain Yuli pun cukup terkejut Ketika mengetahui Bahwa semua pasukan Kirimennya tewas Ditambah salah satu Anggota pasukannya tersebut Adalah asisten Kesayangannya Sama seperti Vigo yang telah Macam-macam Dengan orang yang salah Yakni John Wick Yuli pun mengerahkan Semua pasukan miliknya Dan semua pasukan yang ada Hanya untuk menangkap Satu orang Yaitu Hudge Mansal Hudge sendiri terlihat Sedang mempersiapkan Sebuah rencana Untuk ini semua Yang mana Hudge Berniat untuk melakukan Perang kepada Yuli Setelah mengetahui Bahwa Yuli Telah berani Mengirim pasukan Untuk membunuh Keluarganya Tanpa ragu Dan tanpa rasa Takut sedikit pun Hudge pun mendatangi Tempat penyimpanan Uang milik Yuli Dimana dia dengan Santainya membantai Puluhan pasukan bersenjata Disana Yang mana itu Menyeratkan satu hal Bahwasannya Hudge pernah melakukan Hal yang lebih buruk Dari ini Di masa lalu Tak hanya itu Hudge pun membakar Semua uang Milik rekan-rekannya Yuli Yang mana itu Tentu akan membuat Yuli bertanggung jawab Atas silangnya Semua uang Milik mereka Dan yang paling gila Dari semua itu Adalah Setelah Hudge Memhancurkan Bisnis Yuli Hudge pun dengan bernyali Nekat datang sendirian Ke klub milik Yuli Yang mana kita bisa melihat Dia sedang asik makan Tanpa ada rasa takut Terhadap Yuli Dan semua pasukannya Namun Di balik semua Tindakan gila Dan nekatnya itu Hudge ternyata Memiliki ide brilian Ketika dia membawa Sebuah peledak Tepat di atas meja Yang membuat Yuli meminta Semua orang Untuk keluar Dari sana Tanpa banyak Bahasa bahasa Hudge pun langsung Mengungkapkan Tujuannya datang Kesini Dimana dia menawari Sebuah kesepakatan Damai Untuk tidak lagi Mengejarnya Dan keluarganya Hingga saat Hudge mengatakan Bahwa dia sudah Membakar semua uang Dan usaha Milik Yuli Hudge pun Menyarankan Agar Yuli Berhenti dari Pekerjaan Mafianya Dan menjadi Orang baru Yang lebih baik Saat keluar Hudge pun menunggu Apa yang akan Dilakukan Yuli Hingga saat Yuli keluar Dan akan Mengejarnya Jangan salahkan Hudge Zika Yuli Lebih memilih Mati ketimbang Berdamai Dengan tawarannya Tadi Terjadi kejar-kejaran Dimana mobil Hudge Diberondong ratusan peluru Dan saat sampai Tepat di depan Perusahaan Yang sudah dibelinya Hudge pun Dibat-ibat Ditolong oleh Orang yang menembak Dari atas Yang ternyata Adalah orang Yang sering Berbicara di radio Sekaligus Anak angkat Ayahnya Yang sudah Dianggap Adik sendiri Oleh Hudge Pria ini Bernama Harry Namun Bukan itu Kejutannya Karena Tiba-tiba Ya Asih ayah Hudge Yang sudah Abah-abah Yang sudah Ujur Ini ternyata Ikut menolongnya Dimana mereka Berdua Berencana Untuk Membantu Hudge Menghabisi Para mafia Rusia Jahat ini Sementara itu Harry pun terlihat Sedang bertarung Jarak dekat Setelah para pasukan Yuli berhasil Masuk ke dalam Yang mana Harry Melakukan sebuah Tembakan luar biasa Ketika tiga orang Langsung tewas Hanya dengan Satu tembakan Yang dilayangkan Olehnya Namun Hudge Setelah orang Yang paling brutal Saat ini Dimana dia Menggunakan Jebakan tikus Untuk membuat Sebuah peledak Kecil Kemudian Saat orang-orang Itu terkejut Hudge pun Dengan cepat Menembak mereka Dari jarak dekat Untuk kemudian Mengambil Sebuah pistol Dari kulkas Lalu Menghabisi Yang lain Dengan tembakan Linggis Yang sudah Dibuatnya Ketika mereka Bertiga berkumpul Disitulah Saat-saat Masa lalu Seolah terulang Kembali Yang mana mereka Bertiga Adalah sebuah Keluarga Yang sangat Ditakuti Karena Memiliki Sebuah profesi Yang cukup Mengerikan Di masa lalu Setelah Semua pasukannya Tewas Tersisa Yuli Yang masih Hidup Dimana dia Berhasil Menembak Bahu Harry Yang membuat Mereka Bertiga Terdesak Dan Jangan Anggap Ini adalah Adegan Dramatis Yang akan Berakhir Menyedihkan Karena Dengan Semua Kegilaan Dan Kebrutalan Hudge Dia pun Nekat Menempelkan Ranjau Pledak Pada Pintu Anti Peluru Kemudian Mendatangi Yuli Sedekat Mungkin Lalu Meledakan Ranjaunya Tepat Di Bebenguk Si Yuli Hingga Membuatnya Tewas Dengan Kondisi Yang Sangat Mengenaskan Setelah Semua Ini berakhir Hudge pun Ditangkap Dan Diintrogasi Oleh Dua Polisi Dimana Mereka Berdua Sangat Amat Terkejut Dengan Ratusan Jasad Manusia Di Lokasi Tersebut Dan Seolah Tak Percaya Jika Hudge Melakukan Itu Semua Sendirian Tak Lama Salah Satu Polisi Pun Mendapat Panggilan Telepon Disusul Dengan Yang Satunya Lagi Dimana Mereka Mendapat Telepon Dari Seseorang Yang Sama Yang Nampaknya Sangat Penting Entah Siapa Itu Namun Yang Mengejutkan Adalah Mereka Berdua Meminta Maaf Telah Menangkap Hudge Dan Melepaskannya Begitu Saja Tanpa Ada Sesuatu Yang Menyulitkannya Sedikit Pun Saat Polisi Itu Bertanya Siapa Kamu Sebenarnya Hudge Pun Menjawab Aku Bukan Siapa Siapa Tamat Ending Yang Sangat Mengnobadikan Anjir Brutal Parah Si Ini Film Kalian Harus Nonton Langsung Soalnya Banyak Sekali Adegan Keren Yang Tidak Bisa Saya Tampilkan Disini Terus Juga Mesti Ada Scene Setelah Hudge Diintrogasi Dimana Dia Dan Sang Istri Sedang Mencari Rumah Baru Terus Si Selas Rumahnya Mendapat Sebuah Telepon Yang Ternyata Untuk Si Hudge Jadi Siapa Si Sebenarnya Si Hudge Ini Menurut Analisa Tim IQ 7 Cabang Pentagon Dari Beberapa Data Dan Informasi Di Sepanjang Film Kemungkinan Besar Si Hudge Ini Adalah Seorang Agent Tetapi Agent Di Atas Agent Biasa Ya Semacam Tim Pembersih Lapangan Kalau Kalian Ingat Film John Wick Ada Namanya Diajudicator Yang Dikirim Oleh Hightable Yang Mana Tugas Utama Beliau Adalah Untuk Membereskan Orang-orang Tertentu Yang Menjadi Target Operasi Tapi Yang Menarik Disini Adalah Hudge Bertugas Bukan Hanya Untuk Membereskan Satu Target Tetapi Mampu Membantai Puluhan Pasukan Dan Ratusan Mungkin Sekaligus Lagi Yang Mustahil Untuk Dilakukan Oleh Agent Biasa Keren Kan Dan Kalau Kita Ingat Film The Equalizer Yang Diperankan Denzel Washington Kita Pasti Kenal Sosok Robert Yang Tidak Kalah Brutal Dengan Hudge John Wick Sama-sama Pengen Pensiun Dari Masa lalu Buruk Mereka Tapi Tetap Saja Ada Masalah Yang Membuat Mereka Terpaksa Harus Kembali Menjadi Sosok Yang Tidak Diinginkan Tapi Dari Ketiga Sosok Yakni Robert John Wick Dan Hudge Mereka Bertiga Memiliki Persamaan Yaitu Terkoordinasi Memiliki Serangan Jarak Dekat Yang Cukup Matikan Walaupun Pake Senjata Atau Pistol Mereka Lebih Senang Menggunakannya Dari Jarak Dekat Terus Gak Terlalu Banyak Bicara Punya Banyak Koneksi Dikenal Berbahaya Di Masa lalu Punya Style Bertarung Yang Cukup Realistis Gak Terlalu Lebailah Kayak Film-film Pada Kebanyakan Satu Lagi Hampir Kedinggalan Ada Scene Sehabis Kredit Titel Dimana Ayahnya Hudge Dan Adik Angkatnya Sedang Dalam Perjalanan Membawa Banyak Kali Senjata Berat Kayaknya Bakal Ada Film Keduanya Menurut Analisa Saya Pribadi Dari Ketiga Sosok Yang Robert John Wick Dan Hudge Dan Jatuh Dari Gedung Dia Masih Tetap Bisa Bangkit Dan Masih Bisa Hidup Tapi Bukan Itu Alasan Kuatnya Karena Dari Ketiga Sosok Tersebut Hanya John Wick Satu-satunya Orang Yang Tidak Memiliki Orang Yang Disayang Dan Tidak Punya Keluarga Yang Disayangi Berbeda Dengan Robert Yang Sehingga Menjadikan John Wick Satu-satunya Orang Yang Paling Sulit Untuk Dibunuh Dan Dikalahkan Wah Kebayang Sianjir Kalau ketiga Sosok Ini Bertemu Satu Sama Lain Atau Kerjasama Satu Sama Lain Bisa Habis Ribuan Pasukan Dibantai Sama Mereka Semua Wah Ngeri Untuk Plot Ceritanya Temponya Cukup Cepat Dan Sedikit Agak Tergesa Tapi Karena Dari Dan Tujuannya Keren Sih Kalau Menurut Saya Anjir Jadi Ada Sosok Baru Yang Setidaknya Bisa Mengalahkan Kepopuliran John Wick Ya Walaupun Masih Harus Berusaha Lebih Keras Seenggaknya Cukup Memperlihatkan Potensi Yang Besarlah Ada Ada Ripple Ada Pembanding Pesan Yang Bisa Kita Ambil Dari Film Ini Adalah Pendiam Bukan Berarti Penakut Pemberani Belum Tentu Berani Saya John Beserta Jajaran Direksi IQ7 Cabang Citang Kalak Mengucapkan Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Adios Pelumas Engsel Kuda Apa Tuhan Engsel Kuda Bang Sat